Terima kasih Dengan Bapak yang Kantornya ada dimana-mana Begitu banyaknya Cerita inspiratif yang bisa kita dapatkan Pada episode kali ini dari Bapak Muhammad Yasir Sani Apa kabar Pak? Baik Mas Kira, selamat sore Pak Yasir ini Menjadi salah satu orang yang mengawal Pengesahan ya Pak? Atau perancangan Dengan undang-undang desa Teribat di program-program kaitannya desa Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Itu tentang apa sih Pak undang-undangnya? Jadi waktu itu undang-undang nomor 6 tahun 2014 kan saya muncul Ketika dorongan dari Teman-teman desa ya Waktu itu ada beberapa lembaga Kayak Parada Nusantara Terus asosiasi perangkat desa Itu mendorong untuk adanya Muncul undang-undang yang khusus Untuk desa Nah sebenarnya pada waktu itu Ada undang-undang lain yang didorong oleh pemerintah Itu undang-undang pemerintah daerah Dan undang-undang pertanahan Satu lagi undang-undang masyarakat adat cuma Yang netes duluan waktu itu Undang-undang desa Kemudian undang-undang pemerintah daerah Sementara dua undang-undang yang lain Masih menunggu Nah undang-undang desa itu sebenarnya Dalam isinya itu sebenarnya lebih banyak mengacu Tentang bagaimana pengakuan terhadap desa Dan satu lagi Bagaimana subsidiaritas Ataupun mana yang bisa dilaksanakan desa Dan mana yang Hendaknya diserahkan pada Supra-desa atau keupatan atau provinsi Tapi di dalam banyak hal Dalam undang-undang desa itu sendirinya Tidak lepas dari program pemerintah dulu Namanya PPK Program pemerintah kecamatan Ataupun kemudian lanjut dengan PNPM Yang mewarnai desa-desa sampai sekarang ini Ketika ada dana desa yang kemudian Digunakan untuk apa Itu yang kemudian masuk Kalau dalam undang-undang desa itu Diatur kemudian dengan dokumen perencanaan desa Atau yang saat ini lebih dikenal dengan RPJM desa maupun RKP desa Kalau RPJM itu 5 tahun RKP itu tahunan Tahunannya sendiri itu dibuatkan dalam APBD desa Itu seperti itu Itu yang menurut saya Menjadi penting Bicara konteks desa Bahwa sebenarnya desa itu Kalau di dalam tujuan ya Itu tujuan adanya undang-undang desa itu Untuk kesejahteraan warga desa Itu sebenarnya disitu pentingnya Nah seringkali saat ini Undang-undang desa lebih lari pada Dana desanya Yang dari pemerintah pusat Padahal Di undang-undang desa itu Sumber pendanaan untuk desa itu ada 6 Itu yang Cuma memang waktu itu Di awal pelaksanaan Advokasi ketiga undang-undang desa Ada yang satu Bicara konteks bagaimana Kepala desa Ataupun perangkat desa Untuk jadi PNS Waktu itu muncul juga Satu sisi yang ingin Bicara konteks Pengakuan Desanya Diatur sebagai bagian dari Sistem perundang-undang desa Nah dua ini yang dulu Bersatu Tapi yang Kemudian masuk dalam Undang-undang desa itu adalah Pengakuan desa Malah undang-undang Sementara untuk perangkat dan Kepala desa menjadi PNS Itu Gak masuk ke situ Oh gak ada di undang-undang Gak ada di undang-undang Situ itu seperti itu Tapi di undang-undang itu Berarti meregulasi tentang Apa Undang-undang desa Penunjukan kepala desa Itu Itu gini Dalam undang-undang desa itu Bicara konteks desa Maka D itu Kalau nulis desa itu D nya huruf besar Oh Jadi dalam desa itu Ada kepala desa Ada perangkat desanya Ada lembaga-lembaga Warga desa Plus warga desa Dengan wilayahnya Itu disebut desa Itu seperti itu Nah Siapa yang kemudian Akan menjalankan itu semua Ya sebenarnya Disitu udah Ada kepala desa yang dipilih Ataupun ditunjuk Kalau itu desa-desa tertentu Ada kemudian Badan profesor desanya Ada perangkatnya Itu sistem pemerintahnya Nah Ada warga juga kan Yang berkelompok Mulai di Karang Taruna TKK Kelompok tani Macam-macam Kelompok-kelompok warga Yang ada di desa itu Nah Semua itu jadi satu kesatuan Yang disebut dengan desa Jadi kalau bicara desa Itu tidak hanya bicara Ngomong kepala desa dan perangkat Tapi juga Ngomong warga Dan wilayah Wilayahnya Itu seperti itu Tapi tujuan undang-undang desa itu adalah Untuk menjahterakan Warga desa Sebetulnya Iya Memang itu Tapi tadi katanya Lebih Sekarang lebih fokusnya Ke dana desanya Ya karena Namanya di Indonesia kan ketika ada Pemendanaan kan pasti rame ya Ada gula, ada semut itu pasti Ya Nah Dengan Undang-undang desa itu 2014 Kemudian di tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Anggarat untuk desa Dalam bentuk dana desa Nah Dulu pemikiran dana desa itu adalah Hak Desa untuk mendapatkan dana Itu karena sudah lama sekali Tidak dapat Kemudian itu menjadi haknya Dana desa itu hak desa Tapi Dengan perkembangan sistem keuangan negara Dan macam-macam Kemudian dana desa itu adalah Uang APBN Yang ditransfer ke desa Nah karena mekanisme APBN Maka pasti akan Menyangkut Amitrasi Pertanggung jawabannya Mekanismenya Nah itu yang kemudian Jadi rame dibahas Sampai sekarang ini Terhadap penggunaan dana desa Tapi Yang kritik juga Juga harus memahami bahwa Karena mekanismenya diatur Seperti itu Dana desa menjadi Bagian dari koha negara Desa akhirnya pada Yang selama ini Tidak pernah mengurusin Kuitansi Beli apa-apa Harus ada per tahunnya Banyak Itu lima tahun Sejak 2015 Sampai mungkin 2019 Mungkin sampai sekarang Itu masih Berkutar dengan urusan Amitrasi Tapi ada hal yang penting Disitu adalah Bahwa perencanaan desa Dan juga Rencana tahunan desa Itu tidak pernah dibahas Jadi hanya sekedar Kalau saya melihat saat ini Sekedar formalitas saja Ada dokumennya Dan di beberapa tempat Semoga di Majalengka Tidak ada Itu dokumen desa itu Dibuatin Yang buat bukan orang desa Bagi saya gini Mungkin di desa itu Tidak bisa menggunakan Komputer atau mesin ketik Misalnya Kemudian dia minta tolong Untuk mengetikan Itu beda ketika Pasrah Semuanya diserahkan Kepada orang tertentu Untuk membuatkan Nah Di banyak tempat itu terjadi Karena itu menjadi syarat Ketika mencarikan Dana desa yang dari APBN Kalau tidak ada itu Tidak bisa dicarikan Nah problemnya adalah Dulu Semoga sekarang Itu banyak kopi pas Tinggal ganti nama desanya Oh Nah pada itu yang menentukan Desanya sedatera Selama 6 tahun Kepengurusan Kepala desa Ataupun 5 tahun Dalam perencanaan Itu ditutupkan disitu Kalau dibuatnya Abal-abal Atau tidak tahu isinya Yang penting menggunakan Dana desa itu Dikut terserap Kemudian tertanggung jawabkan Itu repotnya Apakah warga desa Akan sejatera atau tidak Itu tidak terukur Ini yang menurut saya Menjadi penting Ketika mengundang-undang desa Satu sisi Bicara konteks Perencanaan secara teknokratis Ya birokratis Ada perencanaan Ada pertanggung jawaban Macam-macam Satu sisi Bicara Keluasaan Kelonggaran Desa untuk Apa Menggunakan haknya Karena kan pengakuan desa Itu ada disitu Nah Menyimbangkan antara Prinsip Rekognisi Pengakuan itu Dengan Mekanisme Pertanggung jawaban negara Itu seringkali tidak Kelong Nah itu yang sering Sampai sekarang Menjadi perdebatan Termasuk Kemarin Merampas hak desa Tapi Anda sendiri Jalankan Tidak Saya khawatirnya juga Mungkin di majalah Enggak Infrastruktur kan Banyak permainan Di situ Kalau bentuknya BLT Ataupun bantu Untuk COVID Saat ini Memangkan negara ini Lagi Ataupun global Kena pengaruh Terhadap Panam Tinggal dipilah-pilah Memang banyak Pertanyaan Yang kemudian Oh ini udah dibantu oleh Kementerian Sosial Oh ini dibantu oleh Dinas Provinsi Kabupaten Desa hanya buffer Ataupun Sisa-sisana Sisanya itu Seberapa banyak Itu Sampai sekarang Itu mungkin Banyak yang Debatable Ketanya data Tapi menurut saya Yang kena dampak Semiskin-miskinnya Di desa Siapa itu Yang perlu dibantu oleh desa Yang tidak tercover oleh Datanya Kementerian Sosial Ataupun datanya oleh Kabupaten Itu tugas desa Dan jangan sampai Ada berita Saya kuat juga Di Majalengka Ada satu keluarga Kelaparan Gara-gara Gak terima batuan Itu jadi pertanyaan penting Dimana Kalau di undang-undang desa Itu prinsip Gotong-royongnya Dimana Jadi kalau desa Sampai ada satu warganya Atau satu keluarganya Kelaparan Tidak terbantukan Dipertanyakan Modal sosial Orang desa Katanya dengan Membantu Sama warga Dan ini memang Jadi kritik juga Kalau terlalu banyak Bantuan Seperti apa Ya khawatir juga Ini memang dua hal ya Kalau terlalu Bantuan Banyak bantuan Nanti dianggap Orusan orang miskin Orang urusannya pemerintah Bukan urusannya warga desa Nah Emang di saat ini Terjadi Kayak tarik ulur ya Mana yang harus dibantu Mana yang tidak Jembatan-jembatan ini Menjadi diskursus penting Untuk melihat kembali Desa ke depan Seperti apa Itu katanya dengan Ya perjalanan undang-undang desa Sampai sekarang Urusannya dana desa Dengan covid Seperti itu Kalau tadi itu pak Tadi itu apa sih Kalau misalkan Laporan tahunannya itu Dia Kayak yang tadi Copy paste Dia dirancang dengan tidak benar Itu Berpengaruh Kesejahteraan rakyatnya ya pak Gini Masalahnya Jadi kalau Pertanggung jawaban Misalnya gini lah Mas Geral dengan tim Belanja Belanja apa saja Terserah Yang penting ada Kuitansi Ada nota Dan macam-macamnya Benar kan Benar Apakah belanjanya itu Kemudian bermanfaat tidak Itu kan belum tentu Oh iya Nah merencanakan itu adalah Misalkan saya Punya kebutuhan Untuk kuliah Itu belanja Beli Misalkan beli buku Beli Mungkin beli Flash disk Kemudian beli Apa Paket internet Misalkan Atau beli laptop Atau Service laptop Misalkan penting part nih Jadi rencana Kalau terencanakan Uang Satu juta Misalkan Pasti Sesuai dengan ini Tapi kalau tidak Satu juta Bisa digunakan Untuk nongkrong di popi Apa Di warung kopi Mungkin bisa untuk Jalan-jalan Makan-makan Ya ada pertanggung jawabannya Beli kopi Pasti ada setrupnya kan Tapi kan Manfaatnya buat itu Tidak ada Nah Hal-hal gini yang mungkin Di desa itu mulai Disiapkan betul Karena kalau tidak Saya khawatir Dana desa yang tidak Selamanya ada Harapan dulu Waktu undang-undang Disusun itu Kita diskusi dengan Para Senior ya Waktu itu ada Pak Mokuam Budi Manjujar Miko Ada Yando Zagaria Ada Masut Oraiko itu Jika dana desa ini Dikelola lima tahun saja Paling tidak Pendapatan asli desa Bisa naik Yang tadinya mungkin Pendapatannya lima juta Pendapatan asli desa ya Mungkin dengan lima tahun Bisa naik Jadi sepuluh juta Misalkan seperti itu Kalau dua puluh tahun Jadi naik berapa Asumsi itu akan menjadikan Bahwa selama-lama Pendapatan asli desa naik Dana desanya berkurang Sehingga desa jadi mandiri Jadi yang dimaksud Kemandirian desa adalah Tidak tergantung lagi Pada Sumber Pembiayaan dari APBN Tapi dia sumber dari sendiri Ya ada porsi APBN Tapi tidak menjadi dominan Itu yang disebut Kemandirian desa Menurut saya Jadi faktor itu Jadi orang Kayak misalkan Kita lah Kalau masih Mahasisam Mungkin ada yang masih Lumpang kepada orang tuanya Uang bulanan Dan sebagainya Tapi kalau sudah mandiri Kan dia sudah bekerja sendiri Menghasilkan diri sendiri Digunakan untuk apa saja Ya dirinya yang Itu yang disebut kemandirian Seperti itu Nah desa Menuju itu Waktu itu Hitungannya sekitar 20 tahun 25 tahun Untuk bisa mandiri Sekarang baru 10 tahun Masih ada waktulah 15 tahun Untuk memadulkan desa Dan itu Menjadi Sebetulnya Menjadi tanggung jawab siapa sih Untuk membantu desa Sehingga dia Bisa mandiri Dulu ada konsep Desa membangun Dan membangun desa Desa membangun Adalah desa sendiri Yang membangun dirinya Jadi Safe Kediriannya sendiri Yang kemampuan dirinya Untuk membangun Satu Membangun desa Dari luar Yang membantu desa Nah Tanggung jawabnya Ada siapa Sebenarnya Kalau Kan tadi ada Satu prinsip Subsidiaritas ya Jika desa tidak mampu Dinaikkan ke atasnya Jika atasnya Sudah Sudah Merasa melihat desa mampu Diserahkan kepada desa Nah ini Yang tanggung jawab ini Seharusnya Ada dua belah pihak Tidak bisa diserahkan Pada desa sendiri Tapi juga pada Entah itu kepada Kopaten Provinsi Pusat Maupun pada Organisasi-organisasi Yang selama ini Mungkin berkecimpung Di desa Jadi tanggung jawab desa Untuk menjadi mandiri Satu Itu mungkin tanggung jawab Dari desa itu sendiri Harus bisa Yang kedua Tanggung jawab Dari desa sekitar Untuk Membangun desa Dengan Logika Dan cara berpikir Dan rencananya Sudah disini oleh desa Jangan sampai Desanya itu Sudah punya rencana Bagus ya Ini bukan yang Titipan Atau yang Dikerja Atau orang lain Punya rencana Desanya Lima tahun ke depan Ada Misalkan Menjadi Yang saat ini trend Desa wisata Misalkan Tiba-tiba muncul Dari Pusat Ataupun Dari Rakyat Baga lain Tidak mendorong Membantu Untuk desa Wisata Desa itu Tapi kemudian Membuat Industri Pabrik semen Kan wisatanya Rusak Nah hal Yang mungkin Belum Belum Dilihat Tahun jawab Itu pertama Memang tanggung jawab Desa itu sendiri Kedua Tahun jawab Dari Pemerintah Di atasnya Pihak lain Hanya support Tapi kembali Melihat pada Bagaimana Dokumen desa Yang disusun Itu Betul Nah problemnya Banyak saat ini Desa yang disusun Dokumennya Tidak betul Nah itu yang jadi masalah Masih banyak Masih banyak Masih banyak Itu PR Pertama untuk Tentunya pemerintah Desanya itu sendiri Dan pemerintah yang di atas Iya Dan pengalaman saya Di beberapa desa Itu biasanya Desa ngirim-irim orang Entah itu Kader desa Entah itu perangkatnya Entah itu Untuk belajar keluar Jadi investasi Mengirim orang Untuk belajar Ke desa-desa Yang mungkin sudah bagus Ataupun kegiatan-kegiatan Kementerian Ataupun pemerintah daerah Maksudnya itu investasi Yang Sangat besar Misalnya gini Saya misalkan perangkat desa Kemudian saya dikirim Karena ada kegiatan Pelatihan Untuk isu Katanya dengan Masalah Apa namanya Lingkungan Atau pengolahan sampah Saya belajar di situ Kemudian balik Bisa menerapkan di situ Mungkin gak sesukses Yang di lokasi Yang di contoh Tapi perindah mulai Mulai lah itu Nah itu investasi Itu yang menurut saya Sampai saat ini Sedikit sekali Kalau saya Baca dokumen Di desa Yang mengirim orang Untuk belajar Ataupun program Beasiswa itu Biasanya Ada tapi Tidak banyak Beasiswa untuk Anak sekolah yang tidak mampu Itu ada juga Tapi tidak banyak Tapi yang sebenarnya Menjadi penting adalah Mengirim orang Untuk belajar ke Desa yang Sudah maju Ataupun desa yang Bisa menjadi contoh Ataupun Terlipat dalam Kegiatan-kegiatan Yang diselenggakkan oleh Kementerian Ataupun Lembaga-lembaga lain Itu menjadi penting Mungkin untuk Beberapa Kepala desa Ataupun perangkat desa Itu masih Jadi Nomor urutnya Kesekian Karena ini ya Mungkin desa Terlalu Dijajah Jadi Perasaan inferiornya Itu Tinggi Jadi Orang desa Itu pengetahunya Banyak Dan Karena mungkin Posisi Mungkin puluhan tahun Posisi Di bawah terus Itu Merasa Dia tidak tahu Apa-apa Dan berharap Kalau ada orang Dari Pusat Ataupun Orang dari Provinsi Itu membawa Bantuan Padahal Tidak harus Seperti itu Yang di Mungkin saja Orang dari Pusat Ataupun Dari Provinsi Yang dibawa Pengetahuan Berdiskusi Dan sebagainya Itu Itu Bukan investasi Menurut saya Itu bisa diambil Tapi kalau Kemudian hanya Berharap Mendapat bantuan Pendanaan Program Program Itu Tidak akan Mendidik Itu menjadi Masih Inferior Nah Kalau Kemudian Pertanyaan Apakah Ini Terjadi Di banyak Tempat Kalau Baca Sejarah Tentang desa Sejak zaman Kerajaan Sampai Sekarang Perlawanan Kan banyak Perlawanan Desa Tapi Sejarah Perlawanan Di desa Kan belum pernah Ada desa Menang Nah Yang saat ini Di era sekarang Dengan Teknologi Dan sebagainya Desa bisa Menunjukkan Kemampuannya Sendiri Hampir sama Kalau di Jakarta Ataupun di Kota-kota besar Ada Influencer Influencer Ataupun yang Youtuber Mereka bisa Mampu Untuk itu Jadi Menurut saya Perkembangan Teknologi Dan informasi Sekarang Menjadi Penting Untuk Disasati Untuk Kepentingan Desa Dulu Orang Promosi Produknya Aja Susah Kan Harus ke Ke kabar Atau ke televisi Atau radio Saat ini Pakai channel Youtube Sendiri Instag Sendiri Pemusik-pemusik Juga Iya kan Nah Itu Menurut saya Peluang Dan bisa Menjadi Kendala Jika tidak Desa Siap-siap Di Perkembangan Digital Seperti Sekarang Ini Mungkin Untuk Desa-desa Yang Jauh Dari Akses Informasi Itu Menjadi Paya Tapi Dan ataupun Desa-desa yang memang Menutup diri kan ada Tidak mau terpengaruh oleh Teknologi dan informasi yang ada Tapi Itu pilihan di desa Dan menurut saya Banyak kan ada 74.600 Desa-desa yang ada Masa 10.000 Aja Enggak bisa Yang lainnya Anggaplah masih tradisional Yang 10.000 Bisa diangkat Menjadi Lebih baik Itu penting Berarti masih Sedikit banget ya Pak Yang mengadaptasi Digitalisasi Di desanya Masing-masing Tapi Saya Enggak Nyalahkan ya Kaupatennya juga Belum Kaupaten dan kota Juga masih Belum Banyak Dan itu Seringkali Kita Bias Jawa Saya sering dikritik oleh Teman-teman di luar Jawa Jangan terlalu Bias Jawa Karena Maksudnya Bias Jawa adalah Infrastrukturnya Sudah Mencukupi Mungkin dari Majalengka yang Tidak ada sinyal Dari berapa desa Setinggal Cuma sedikit Sedikit Nah di luar Jawa kan Masih banyak sekali Dan Perkembangan itu Apa Ketika dibawa ke luar Jawa Misalkan di Papua Jangan Berapa kali ke Papua Itu tidak bisa Teknologi digital Itu diterapkan langsung Tanpa ada literasinya Contoh paling gampang Adalah Saya kemarin ketemu Teman-teman pegerak Aktifis katanya IT ya Perkenalan itu Kan biasanya Kalau tanya nomor handphone Kan Nomor handphone-nya berapa Ya ditulis Mereka hanya pakai Barcode Ini mas Ya di WA-nya Nanti scan barcode Ya Menurut saya itu Menjadi menarik Anak muda Waktu itu teman dari Solasi Barat Itu Perkenalan Menggunakan barcode Bagi yang tidak bisa Menggunakan Selama ini hanya nulis Mencari barcode-nya Dimana kan bingung Ya Dan itu Menurut saya menjadi Bagaimana literasi Saya yang selama ini Menggunakan WA pun Kemudian ketika Perkenalkan Perkenalan nomor HP Pakai barcode Itu juga gagal Bingung Nyari-nyari dulu Mana Untung masih ingat Ataupun Kalau sekarang Waktu pandemik Itu kan banyak Restoran itu Menu itu pakai Barcode Nah kalau orang Di Papua yang Tidak tahu Scan barcode Dimana Nah itu harus Diajarin dulu Baru Masuk ke Teknologi terapanya Literasi Digital menjadi Penting Sehingga Tingkat Apa namanya Dampak negatif Dari perkembangan Teknologi Dan informasi Maling tidak Bisa dimitigasi Kalau enggak Ya hanya Ya akan bersama Dengan saya Mungkin ya Punya internet Paling hanya Untuk WA Baca berita Email Lonton Youtube Tapi untuk Suatu yang sifatnya Ekonomik Startup Dan sebagainya Itu Butuh E-vote lebih Apalagi Di daerah Di luar Jawa Banyak orang Yang enggak Punya rekening Ada rekening Banyak jauh Ya benar Di Papua Itu Kalau jalan kaki Ke distrik Karena di distriknya Ada BRI Misalkan Kan perlu Jalan kaki Sehari Ataupun Setengah hari Untuk jalan kaki Ataupun Kalau Pak kendaraan Butuh Kos Bih Empat Mahal Di tempat-tempat Lagi Di Mentawai Harus naik Tinting Atau kapal Kecil Dulu Baru dapat BRI Yang ada Disitu Ngambil Duit Itu Kalau Pas Sampai Situ Duitnya Ada Ternyata Di Unit Atau Unit Unit Yang ada Di Bayar Itu Uangnya Udah Habis Nunggu Lagi Balik Lagi Ke kampung Jauh Itu Problem Real Yang terjadi Di luar Jawa Jadi Ya bersyukur Yang tinggal Di Jawa Tinggal Bagaimana Sumber Daya Alam Yang dimiliki Manusia Dengan Informasi Yang begitu Mudah Aksesnya Untuk Lebih Cepat Memang Problemnya Ketika Ngobrol Dengan Teman Teman Di luar Jawa Yang terakhir Dalaman Akan Merasakan Perbedaannya Dan Menjadi Tanggung jawab Bersama Tentang Literasi Digital Ini Tidak Satu Pihak Tidak Bisa Orang Langsung Dikenalkan Wah Ini Ada Startup Sayur Bok Nanti Jadi Sayur Bok Tidak Bisa Ya Harus Dikenalkan Kamu Punya Rekening Tidak Biasa Ke Bang Terus Kemudian Mau Jualannya Gimana Misalnya ada order Seperti apa Ngirimnya Makanya Sekarang ini Yang Kalau dicermati Paket Jasa Apa itu JNE Macem-macem Ya oke gitu Contoh Jasa Laris-maris Nah Post Kenapa Kalah Itu juga Menjadi Pertanyaan Yang Yang Dulu Hanya Kita Ngenal Post Sekarang Sudah Diambil Oleh Banyak Banyak Perusahaan Barang Apa Jasa Antar Jemput Barang Itu Disitu Dan Itu Tantangan Kita Kalau Tidak Bisa Ngeimbang Itu Teknologi Yang Perkembangan Cepat Masihnya Akan Seperti Kantor Post Jadi Fosil Kalau Tadi kan Bapak Sudah Keliring Banyak Banget Ya Dari 34 Provinsi Cuma Satu Keteng Belum Di Dari Berbagai Desa Berapa Tadi 74.000 74.000 680 Desa Terakhir Problematikanya Apakah Akan Sangat Jauh Berbeda Dari Satu Desa Desa Yang Lain Problemnya Pasti Sama Kalau Untuk Saat Ini Kalau Katanya Dengan Dana Desa Pasti Problem Amitrasi Hampir Semuanya Sama Terus Kemudian Problem Yang Kedua Menyangkut Masalah Kan Jadi Gini Uang Dikirim Dari Busat Ke Desa Desa Mau Ngambil Sudah Masalah Kalau Di Daerah Yang Sulit Terus 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 Kepulauan Atau Bank Terdekat Bisa Ke Kepulauan Terus Kemudian Pelaksanaan Kalau Kegiatannya Infrastruktur Daerah-daerah Yang Kepulauan Atau Daerah-daerah Yang Pegunungan Kan Ngirim Semen Ngirim Besi Tutup Biaya Lagi Itu Juga Problem Lagi Itu Bisa Harga Semen Di Papua 800.000 1,5 juta Karena Naik Pesawat Nah Problem Itu Bisa Diatasi Kalau Orang Sudah Tidak Mengimajinasikan Kampungnya Mirip Kampung Di Jawa Artinya Apa Orang Tidak Mengimajinasikan Rumah Dia Rumah Bersemen Ataupun Bergaya Spanyol Atau Bergaya Apapun Seperti Yang Ada Di Jawa Di Jawa Juga Jadi Masalah Karena Bangunan Rumah Rumah Di Jawa Yang Asli Itu Udah Hilang Jadi Kalau Ini Selama Ini Pengalaman Ke Desa Desa Yang Banyak TKI Biasanya Rumahnya Bagus Bagus Tapi Sepi Dan Dapurnya Pasti Kondisinya Tidak Tidak Bersih Seperti Depan Rumahnya Karena Di Jawa Itu Biasanya Lebih Memperhatikan Tampilan Muka Dibandingkan Belakang Beda Kadang Orang Ennis Tertentu Ennis Tertentu Kadang Di depannya Itu Pake Besi Tutupi Tapi Dalamnya Begitu Seperti Itu Itu Yang Menjadi Kita Mulai Sadar Bahwa Ternyata Budaya Kita Itu Mulai Pergeseran Kalau Dicermati Lagi Orang Kalau Saya Orang Jawa Tengah Dulu Rumah Jawa Tengah Bentunya Banyak Joglu Karena Untuk Menampung Banyak Orang Pertamu Disitu Ataupun Keluarga Besarnya Datang Situ Sehingga Dibuat Joglu Yang Besar Sehingga Nampung Banyak Orang Tapi Perkembangan Sekarang Ruang Tamu Jadi Semakin Kecil Karena Orang Semakin Tidak Suka Ditatangin Tamu Itu Seperti Itu Jadi Lebih Juga Kalau Ada Tamu Dibawa Ke Kalau Yang Betul Spesial Dibawa Ke Ruang Dalam Nonton TV Macam -macam Tapi Ruang Tamu Semakin Diperkecil Intinya Apa Bahwa Dulu Yang Masyarakatnya Sangat Sosial Kemudian Berubah Bergeser Lama-lama Menjadi Sangat Individual Itu Yang Terjadi Kalau Mencermati Dari Struktur Bangun Rumah Itu Yang Menurut Saya Menjadi Penting Bahwa Apakah Hal Kayak Gini Akan Dibawa Keluar Jawa Keluar Jawa Misalkan Di Dayak Rumah Panjang Itu Kemudian Lama-lama Geser Seperti Rumah Di Jawa Yang Kemudian Jadi Ruang Tamunya Kecil Kecil Enggak Karena Rumah Panjangan Isinya Berapa Keluarga Dan Itu Menjadi Rumah Bersama Untuk Berpake Hal Dan Hal Tersebut Pernah Disampaikan Pak Ke Masyarakat Di luar Jawa Ketika Bapak Turun Ke Desa Ya Berapa Kali Contoh Pernah Pengalaman Itu Ketika Saya Melakukan Survei Di Desa Waktu Itu Karena Pikiran Orang Jakarta Mungkin Ini Karena Isu Lingkungan Maka Ramah Terhadap Lingkungan Mengurangi Kertas Paperless Sehingga Kita Semua Membuat Aplikasi Untuk Pendataannya Waktu Untuk Program Saya Menggunakan Ini Handphone Kita Setting Setup Pake Handphone Sehingga Tinggal Isi Dikirim Isi Dikirim Itu Di luar Jawa Di Berapa Tempat Itu Protes Pertama Handphone Nggak Menuhi Kualifikasi Kedua Ketika Sudah Entry Sampai Ke 50 Atau 100 Handphone Panas Terus Yang Ketiga Tidak Terbiasa Ketika Wawancara Sambil Tekan Tekan Knot Kalau Wawancara Paya Ngan Tulis Itu Juga Problem Akhirnya Teman-teman Di Berapa Tempat Kemarin Protes Jangan Dipandingkan Kami Dengan Di Jawa Karena Kami Juga Tidak Entry Dengan Handphone Mereka Minta Pake Kertas Lagi Yaudah Kita Pake Kertas Lagi Karena Memang Kondisinya Seperti Itu Yang Yang Terjadi Kemudian Juga Misalkan Perpandangan Bahwa Akses Terhadap Layanan Dasar Pendidikan Kesehatan Itu Mudah Tapi Ketika Masuk Kedalam Daerah Daerah Remote Mungkin Di Desa Itu Hanya Ada SD Sekolah Ke SMP Ataupun SMA Ke Kecamatan Yang Mungkin Jaraknya Jauh Yang Tidak Mungkin Belang Pergi Nah Anak Itu Kan Harus Sekolah Itu Tinggal Dengan Siapa Paling Tidak Kalau Orang Dulu Tinggal Ke Keluarganya Yang Ada Di Kecamatan Nah Kalau Keluarganya Semakin Individualis Nggak Mau Nampung Orang Saudaranya Dari Desa Disitu Hanya Anak Itu Ngekos Sekolahnya Nggak Bayar Tapi Kos Yang Bayar Sementara Orang Tuan Yang Biar Hidup Makan Cukup Bayar Kos Susah Nah Ini Yang Jadi Tendalanya Anak Itu Kos Mungkin Rame Rame Atau Berapa Sewa Rumah Nah Pergaulan Anak Ini Kemudian Tidak Ada Pengasuh Karena Tinggal Di Kos Kita Tidak Tahu Dia Seperti Apa Perkembang Nah Ini Yang Mekanisme Seperti Ini Yang Menurut Saya Pergeseran Pergeseran Itu Melihat Bahwa Orusan Sekolah Itu Tidak Hal Yang Gampang Belum Yang Gurunya Juga Mungkin Seminggu Datang Cuma Dikas Hari Atau Di Berapa Tempat Datang Sebulan Cuma Lima Hari Untung Tapi Orang Indonesia Tetap Pintar Juga Jadi Saya Diga Juga Saya Punya Pengalaman Dibadui Yang Orang Di Di Ajak Untuk Apa Anak Kecil Sampai Anak Usia Sekolah Dilarang Sekolah Dibadui Nah Aturannya Disitu Kemudian Karena Dilarang Sekolah Berarti Tidak Bisa Membaca Dan Menulis Tidak Berhitung Tapi Karena Pengalaman Hidup Dia Bisa Berhitung Kanan Terima Uang Dia Belajar Yang Saat Ini Menarik Anak Muda Dan Ada Anak Kecil Juga Datang Ke Kantor Saya Di Jakarta Jalang Kaki Lima Hari Dia Menggunakan Google Map Dari Badui Jalang Kaki Lima Hari Menggunakan Google Map Dan Dia Bisa Ngetik Di WA Saya Menuju Kantor Bapak Tapi Dia Bisa Menulis Tapi Dia Bisa Bisa Baca Google Map Bisa Baca Google Map Nah Pertanyaannya Adalah Perkembangan Teknologi Dan Kemudian Dia Berinteraksi Dengan Orang Sekitar Dia Belajar Tanya Handphone Beli Handphone Oh Beli Handphone Tanya Pakai WA Gimana Terus Kemudian Huruf A Mana B Mana Dia Bisa ABC Tinggal Teken Tapi Untuk Nulis ABC Dia Belum Bisa Nah Dia Bisa Ngetik WA Dan Sebagainya Tanpa Dia Ikut Sekolah Dia Bisa Menghitung Saya Beli Madu Berapa Beli Kain Berapa Dia Bisa Berhitung Karena Tahu Duit Angka Nah Itu Pelajaran Hidup Dia Dan Menurut Saya Kalau Orang Itu Balik Kampung Hapinya Disimpan Tidak Boleh Dibawa Ke Situ Karena Dilarang Kan Termasuk Kalau Di Dalam Naik Mobil Pun Gak Boleh Disimpan Di Tempat Luar Tapi Dia Bisa Membaca Bisa Berhitung Tapi Jangan Menulis Jadi Kalau Dulu Calistung Membaca Menulis Dan Berhitung Ini Membaca Dan Menghitungnya Bisa Menulis Menulis Hanya Mengetik Ada Dulu Mengetik Adanya Calistung Membaca Menulis Dan Berhitung Harusnya Calistung Mengetik Dan Berhitung Pergeseran Ya Sekarang Kita Berjalan Bergeser Dan Dia Bisa Menggunakan Internet Dan Mereka Pertama Janjian Terus Bisa Datang Bawa Kain Bawa Kerajinan Bawa Matun Dijual Nah Mereka Pulang Bawa Hasil Jualannya Tapi Yang Keluar Dari Itu Yang Laki-laki Yang Perempuan Tidak Boleh Berarti Tetap Mereka Stick Sama Adat Mereka Jadi Masih Belum Ada Pergeseran Yang Terlalu Berarti Ya Betul Dan Ini Menurut saya Anak Muda Ya Karena Katanya Kita Juga Bicara Anak Muda Anak Muda Yang Di Daerah Seperti Itu Tidak Ada Pergeseran Dan Mereka Kalaupun Ada Pergeseran Seringkali Kita Harus Hati-hati Betul Karena Jangan Sampai Budaya Yang Berbeda Itu Membawa Pengaruh Buruk Ke Mereka Contoh Yang Kemarin Saya Bikin Film Dengan Komunitas Itu Film 5 Menitan Itu Bercerita Filmnya Bercerita Tentang Anak Muda Orang Kota Stigma Mereka Teng Orang Kota Anak Muda Datang Ke Desa Selalu Pakai Rangsel Pakai Carana Jeans Sepatu Yang Keren Terus Pake KMK Saya Ini Terus Bawa Handphone Terus Masuk Ke Desa Foto Foto Jadi Orang Desa Bikin Film Itu Kemudian Memotret Bahwa Orang Kota Muda Yang Datang Ked Desa Selalu Berkaya Terus Foto Foto Terus Ya Sok Kenal Ngobrol Padahal Ketika Apa Namanya Di Suatu Tempat Ketemuan Anak Muda Itu Anak Muda Itu Ternyata Tahu Bahwa Di Tempat Dia Tidak Ada Sinyal Tapi Dia Pura Terima Telepon Ketika Dia Ngobrol Terus Pasien Punya Rusak Anak Muda Yang Orang Kampung Itu Datang Dijelasin Kenapa HPnya Rusak Dan Kenapa Tidak Usah Berkaya Disini Tidak Ada Sinyal Jadi Sebenarnya Anak Muda Di Kota Dengan Anak Muda Di Desa Itu Sebenarnya Ada Kalau Dikombinasikan Dan perlu Ada Interaksi Untuk Saling Mengisi Tapi Jangan Mempengaruhi Hal Hal Yang Kira-kira Mungkin Tidak Baik Buat Orang Desa Itu Menurut Saya Menjadi Penting Jadi Kalau Saya Berapa Kali Bawa Anak Muda Ke Desa Mereka Selalu Kebingungan Mau Ngapain Di Desa Saya Bawa Kesana 10 hari 2 Minggu Saya Ngapain Disini Mas Kamu Ngapain Kesini Ya Ya Udah Kamu Jadi Ketika Turun Harusnya Sudah Mulai Siapa Yang Harus Saya Temuin Entah Itu Kepala Desanya Perangkat Desanya Yainya Atau Pendetanya Atau Siapa Temu Dia Ngobrol Nah Pengetahuan Bagi Anak Muda Turun Ke Desa Itu Adalah Ketika Pertanyaan Orang Pertanyaan Itu Butuh Pengetahuan Nah Ketika Pertanyaan Mungkin Pertanyaannya Lucu Bagi saya Tidak Masalah Asal Dia Bisa Menggali Terus Nah Kemampuan Pertanyaan Kampuan Diskusi Misalnya Di balik Orang Desa Bapak Atau Mas Mau Kesini Mengapain Itu Tanya Oh Hanya Ngobrol Aja Oh Kalau Ngobrol Udah Gak Apa Tapi Kalau Ada Hal Yang Lain Sifatnya Sensitive Atau Apa Itu Hati Hati Juga Jangan Sampai Misalkan Masuk Ke Desa Lingkungannya Muslim Tiba Tiba Ngobrol Tentang Sesuatu Yang Dianggap Aid Mereka Daging Daging Bapak 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 Jadi Masalah Juga Gini Yang harus Rasa Itu Harus Dimiliki Ketika Masuk Ke Desa Ngobrol Kecuali Dia memang Dari Desa Sekolah Di kota Balik Lagi Desa Gak Masalah Tapi Bagi Yang Orang Orang Betul Tidak Pernah Kedesa Itu Jadi Hars Karena Biasanya Kalau Memang Lahir Di kota Gak Punya Gambaran Tentang Desa Gak Punya Gambaran Sekali Sering Kalau Saya Dalam Pelatihan Untuk Menggambarkan Desa Dulu Sekarang Sudah Enggak Dulu Kalau Gambar Pemandangan Pasti Dua Gunung Mata Ariteng Tawah Itu Sebenarnya Pola Yang Ditanamkan Mencuci Otak Dari Dulu Dan Sekarang Saya Kalau Suruh Gambar Pemandangan Sudah Sangat Variatif Berarti Otak Anak Muda Sekarang Sudah Tidak Tercuci Karena Itu Dari Dulu Dulu Namanya Gambar Pemandangan Dua Gunung Mata Di Tengah Ada Burunya Tiga Ada Awan Jalan Di Tengah Tengah Sekarang Mungkin Anak Muda Di Kota Berarti Lebih Terbuka Pandangannya Tentang Desanya Seperti Ini Belum Semuanya Seperti Itu Karena Orang Anak Muda Di Kota Saat Ini Berusaha Untuk Mencari Kebanyakan Mencari Jati Dirinya Nah Mencari Jati Dirinya Itu Biasanya Lari Ke Teknologi Atau Pelarian Itu Bisa Kesifatnya Kalau Yang Positif Adalah Bikin Usaha Jadi Bikin Usaha Yang Menggunakan Digital Nah Cuma Resource Atau Sumber Dayanya Untuk Berjualan Itu Mereka Masih Sifatnya Sep Kayak Gini Jualan Speaker Jualan HP Belum Hasil Milik Desa Oh Ya Nah Sementara Di Pemuda Desa Yang Punya Banyak Sayur Punya Banyak Ayam Atau Sebagainya Kadang-kadang Belum Terkonekting Dengan Orang-orang Kota Yang Bisnis Nah Kalau Konektikan Kan Bagus Ada Berapa Anak Muda Yang Bagus Dulu Saya Pernah Kenal Namanya Sano Yang Ngajari Modal Dini Kanvas Dari Generation Dia Menjual Tas Lipet Yang Saat Ini Jadi Kalau Saya Bawa Juga Sisi Mana Mana Saya Pagi Karena Biar Diangkat Aktifis Lingkungan Tas Lipet Itu Kerjasanya Kayak Gini Ini Kalau Dibuka Kan Isinya Apa Namanya Bisa Jadi Tas Plastik Ini Dulu Yang Ngenalkan Pertama Dulu Dia Kerjasama Dengan Penjahit Penjahit Yang Ada Di Suatu Tempat Kerjasama Ditawarkan Tapi Yang Dijual Oleh Karena Ini Anak Muda Bukan Tas Ini Yang Dijual Adalah Isu Lingkungan Nah Membranding Dia Pintar Walaupun Ini Yang Kemudian Jadi Produk Yang Dijual Ke Circle Ke Berapa Bank Ditawarkan Tapi Isu Yang Dikemas Dari Isu Lingkungan Saya Belajar Ke Dia Juga Dia Anak Muda Yang Mengembangkan Itu Semua Dan Ini Di Desa Belum Ada Orang Jakarta Kadang-kadang Atau Orang Kota Memiliki Hal Ini Jadi Menurut Saya Menarik Kayak Tadi Teman Diskusi Disini Banyak Cabai Banyak Semangka Banyak Wortel Macem-macem Kol Ataupun Daun Bawang Kalau kita Menjual Biasa Saja Seperti Petang Biasa Tapi Kalau kita Menjual Dengan Bahasa Yang Berbeda Jangan Bahasanya Bahwa Daun Bawang Itu Bisa Untuk Apa Obat Atau Untuk Apa Itu Yang Dijual Adalah Kesehatannya Walaupun Jujungnya Dau Bawang Tapi Yang Dijual Sehatnya Atau Cahe merah Yang Dulu Booming Yang Dijual Kan Isu Kesehatannya Ya Walaupun Dijual Kalau Dulu HP Dulu Kan Nokia Itu HP Sejuta Umat Apa Connecting To People Tapi Yang Dijual Kan HP Tapi Dengan Ngomong Connecting To People Berarti Antara Orang Antara Warga Berkomunikasi Nah Apa HP Itu Dulu Seperti itu Sekarang HP Sudah 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 Banyak Mangkrak Itu yang Menjadi penting Di desa Dan Di kota Jadi Orang Kota Pun Resource Untuk Menjual Hasil Bumi Yang Ada Di Desa Atau Kalau Istilahnya Orang Desa Itu Bekerjanya Ke Kota Orang Kota Mencari Nafkahnya Ke Desa Itu Belum Berjadi Jadi Kalau Yang Terjadi Baru Orang Desa Menjual Hasil Bumi Ke Kotanya Lewat Calor Orang Kota Kemudian Mencari Nafkah Atau Melihat Desa Sebagai Apa Istilahnya Sesuatu Yang Bisa Dijual Misalkan Gini Saya Ke Desa Ataupun Artis 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 Ke Desa Kemudian Disitu Di Desa Ketemu Dengan Warga Yang Kurang Mampu Kasih Bantua Terus Disitu Ada Sawah Lihat Ayam Laris Dijual Di Youtube Tinggal Sekarang Di Komunikasi Entertainment Sekarang Orang Menjual Wajah Dengan Sangat Cantik Atau Membual Wajah Dengan Sangat Jelek Nah Membranding Itu Sama Membranding Desa Menjual Suatu Kejelekannya Raku Tapi Menjual Kebaikannya Itu Menjadi Penting Itu Yang Kasus Desa Di Desa Melung Kalau Ada Bukit Terilogi Ketika Saya Datang Ke Bukit Itu Udah Naik Motor Pulang Jatuh Lihat Bukit Disitu Apa Yang Menarik Disini Nggak Ada Tapi Kalau Pas Tahun Baru Yang Ngumpul Untuk Berkembang Sampai 5000 Nah Anak Muda Itu Ketika Ditanya Apa Itu Hanya Lihat Sunrise Matahari Pagi Foto Foto Ya Udah Tapi Itulah Anak Muda Sekarang Yang Dengan Pola Pikir Dengan Diskusi Yang Memang Di era Kekinian Itu beda Dengan Jaman Mungkin saya Diskusinya Terlalu Banyakan Diskusi Sampai Nggak ada Action Saat ini Actionnya Banyak Ngobrol Sebentar Ayo kita Bersih Bersih Mana Jalan Sepanjang Jalan Raya Jadi Jadi Kalau kita Dulu Mikir Bagi Proposal Dulu Sekarang Yaudah Dengan WA Eh besok Jam 10 Hari Minggu Kita Bersih Bersih Jalan Siapa Yang Ikut Absen Selesai Dulu Kirim Surat Dulu Lama Sekarang Dengan Teknologi Semuanya Mudah Tapi Kalau Tidak Diimbangi Dengan Pengetahuan Dan Literasi Yang Cocok Itu Akan Jadi Bumerah Orang Akan Kemudian Mengalami Kondisi Terstak Pada Suatu Hal Melihatnya Tinggi Tapi Yang Dilakukan Belum Apa yang Diharapkan Dan Dia akan Kehilangan Jati Dirinya Saya Mau Kemana Itu Itu Yang Saya Temukan Di Anak Mudah Di Jakarta Banyakan Mengalami Kondisi Kondisi Seperti Itu Dan Yang Saat Ini Menarik Di Jakarta Ataupun Di Kota Kota Besar Orang Sudah Tidak Lagi Peduli Punya Rumah Atau Tidak Karena Pengalaman Orang Tanya Ketika Punya Rumah Gede Gede Anak Pergi Semua Itu Sudah Mulai Terpikir Di Mereka Sampai Saya Beli Rumah Anak Saya Dua Anak Saya Satu Nanti Pergi Semua Saya Tinggal Lama Lama Saya Apa Namanya Kontrak Di Apartemen Itu Terjadi Beri ke Teman Saya Teman Saya Anak Satu Ketika Sudah Mulai Sekolah Mereka Mikir Kenapa Saya Tinggal Di Rumah Hanya Berdua Mereka Menjual Asetnya Mereka Mau Tinggal Pindah Pindah Ya Kontraksi Ini Kontraksi Ini Terjadi Di Generasi Sekarang Ya Di Perkotaan Seperti Perkotaan Dan Kelas Menengah Karena Beda Kelas Beda Lagi Beda Ada Ada Kedekan Naik Kelas Ya Ngumpulin Aset Kan Ada Hobi Yang Ngumpulin Aset Tapi Bagi Yang Hidupnya Menengah Dan Pas Gak Berpikir Sampai Kalau Yang Tadi Itu Balik Lagi Kita Berarti Kepermasahan Yang Tadi Masalah Dimana Desa Itu Masih Belum Mau Investasi Pengetahuan Ke SDM Jadi Kebanyakan Seperti Desa Kurang Untuk Investasi Untuk Warganya Warga Warga Desanya Jadi Kalau Desa Mau Investasi Jadi Desa Oke lah Bangun Infrastruktur Oke lah Dapat Menggunakan Dana Desa Untuk Berbagai Program Yang Bagus Tapi Investasi Buat Warganya Harus Ada Investasi Jangan Diserahkan Hanya Pada Dunia Pendidikan Sebut Dunia Kursus Tapi Desa Harus Investasi Juga Contoh Di Berapa Tempat Ada Kampus Yang Semuanya Menggunakan Bahasa Inggris Ada Kampus Yang Karena Dulu Ada Banyak TKI Pulang Dari Korea Mereka Ngajar Bahasa Korea Itu Investasi Karena Setelah Lulus SMP SMA Orang Yang Di Desa Itu Mengasai Bahasa Inggris Dan Bahasa Korea Itu Kelebihan Dibandingkan Tempat Lain Menurut Saya Itu Investasi Investasi Dari Peningkatan Kapasitas Warga Lebih Utama Dibandingkan Bangun Fisik Menurut Saya Karena Bangun Fisik Bangun Jalan Paling Tiga Tahun Jebol Manusianya Walaupun Dia Pergi Paling Teringat Akan Desanya Harap Masih Masih Balik Ke Desa Lagi Harap Karena Desa Itu Menjadi Pondasinya Negara Tidak Ada Desa Negara Ambul Contoh Gampang Sepanjang Pantura Jawa Pertananya Hilang Indonesia Kekurangan Pangan Kurangan Beras Semuanya Ada di desa Kan Nah Kalau Kemudian Desa Terus Diperlakukan Sebagai Posisi Yang Di bawah Tidak Dibalik Orang Ngomong Desa Tidak Lagi Objek Tapi Jadi Subyek Pembangunan Tapi Dalam Pola Pikirnya Tetap Menjadi Objek Ini Harus Dibalik Karena Siapa Yang Balik Orang Desa Sendiri Tidak Bisa Mengandalkan Dari Luar Desa Harus Mampu Memangun Dirinya Dengan Anak Muda Anak Mudanya Memang Akan Menjadi Masalah Ketika Pendapatan Menjadi Petani Beda Dengan Pendapatan Menjadi Seorang Buruh Itu Saya Pernah Merasakan Mendapatkan Gaji Bulanan Dengan Bekerja Sebagai Petani Beda Petani Kan Mungkin Tiap Tiga Bulan Atau Empat Bulan Baru Panen Selama Tiga Empat Bulan Duit Dari Mana Penghasilannya Dari Pertani Tapi Kalau Buruh Diap Bulan Terima Masalah Apakah Indonesia Mau Jadi Bangsa Buruh Terus Tapi Itu Pilihan Hidup Bagi Saya Dan Kalau Desa Bisa Menunjukkan Bagi Anak Muda Bahwa Anda Tinggal Di Desa Tidak Kalah Dengan Orang Menjadi Buruh Terus Saya Sukses Desanya Contoh Misalkan Ada Teman Di Berbaling Itu Menjadi Ketua Bumdes Disamping Jadi Ketua Bumdes Dia Juga Pinter IT Dia Bisa Hidup Dengan Pendapatan Sama Di Atas UMR Itu Satu Dua Orang Nanti Kalau Ada Sepuluh Orang Ditinggal Di Desa Satu Ngurusin Bumdes Satu Bikin Untuk Usang Pertamian Desanya Makmur Ya Memang Tidak Semua Orang Desa Bisa Tertampung Itu Pasti Dan Apakah Itu Menjadi Fully PR Desa Untuk Menunjukkan Kepada Anak Anak Muda Bahwa Di Desa Pun Bisa Hidup Kalau Fully Tanggungjawab Desa Saya Rasa Tidak Tapi Menurut Saya Desa Memberi Ruang Anak Muda Harus Berkreasi Itu Bidaya Desa Memberi Ruang Untuk Anak Muda Masuk Tapi Anak Muda Masuk Harus Punya Kreasi Dan Inovasi Itu Dan Yang Jelas Di Desa Itu Harus Tanpanting Karena Tidak Mungkin Sekali Usaha Sukses Dan Mungkin Banyak Hal Dianggap Menjadi Orang Aneh Di Desa Tapi Kemudian Ketika Berhasil Dia Akan Menjadi Lead Dan Bagus Untuk Desa Terus Saya Dua-duanya Harus Impal Nah Sekarang Tinggal Anak Muda Yang Turun Ke Desa Tidak Bisa Kayak Jaman Saya Yang Teriak Teriak Di Jalan Sekarang Dikutan Adalah Keterampilan Makanya Saya Sering Berjanda Ketika Di Kuliah Belajar Filsafat Belajar Banyak Konsep Banyak Teori Ketika Lulus Yang Dibelajari Apa Bagaimana Peternak Lele Bagaimana Peternak Ayam Itu Yang Dibelajari Ketika Kita Kuliah Dan Tidak Dipraktekan Pada Itu Sehari-hari Ada Di Kalau Orang Tiga Desa Orang Tuanya Punya Ayam Punya Lele Atau Punya Apalah Ikan Apa Disitu Itu Tidak Dipelajari Itu Yang Lepas Disitu Jadi Pendidikan Di Kita Menjadikan Anak Muda Yang Di Desa Kuliah Keluar Lepas Dari Budayanya Ketika Balik Dia Lupa Lagi Bahwa Ternyata Balik Disini Ayam Ayam Masih Berkeliaran Tidak Di Kandang Tidak Kasih Pakan Nah Keterampilan Menjadi Penting Jadi Menurut Saya Anak Muda Itu Pertama Memang Harus Namanya Belajar Iya Mau Kembali Ke Desa Itu Pilihan Tapi Ketika Mau Balik Desa Keterampilan Dan Kemudian Inovasi Apa Yang Sudah Ada Di Desa Kemudian Dikembangkan Lebih Packagingnya Lebih Enak Itu Menjadi Menjadi Utama Hampir Sama Kalau Misalkan Di Desa Sini Apa Yang Terkenal Misalkan Makanan Ajam Contoh Kalau Wajik Ada Wajik Di Sini Makanan Kasih Nasi Jamblang Makan Nasi Pake Daun Jati Kalau Itu Diviralkan Lebih Mencanti Gini Jualan Di Jualan Di Pinggir Jalan Di Kecamatan Pakai Daun Jati Yang Dijual Bukan Masalah Enaknya Rasa Pakai Daun Jati Itu Itu Bisa Tapi Bagaimana Dengan Pakai Daun Jati Itu Mengurangi Plastik Misalkan Itu Keternyata Enggak Menarik Buat Warga Desa Itu Ini Anak Ngapanya Jualan Nasi Atau Jualan Makanan Pake Daun Jati Susah Bagi Kita Yang Beli Mereka Tetap Bawa Atau Kantong Plastik Kita Mengedukasi Mereka Bahwa Apa Misalkan Bu Kalau Pakai Plastik Ini Repot Bikin Daun Jati Bikin Enak Bikin Macem Macem Lama 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 Terbiasa Dan Lama Lama Kalau Mau Diviralkan Dengan Media Sosial Muncul Namanya Makanannya Enak Atau Tidak Itu Sangat Subyektif Tapi Paling Tidak Menjadi Menarik Ketika Ada Orang Jualan Memasukkan Isu-isu Lingkungan Isu-isu Tentang Sampah Plastik Menjadi Hal Yang Penting Di Di Majalengka Karena Di Berapa Tempat Sampah Itu Jadi Masalah Di Desa Sangat Jadi Masalah Di Disini Juga Jadi Masalah Meskipun Enggak Kalau Saya Kurang Tahu Desa Desanya Di Tingkat Desa Tapi Kalau Di Tingkat Tau Paten Setahu Saya Itu Juga Jadi Masalah Nah Kalau Kita Ngurangi Sampah Plastik Dengan Sampah Hanya Daun Jati Tinggal Dibuang Di Buka Tanah Ditaruh Kumbur Kumbur Sudah Selesai Kalau Plastik Jadi Repot Ini Hal Kayak Gini Kecil Kecil Ini Yang Menarik Di Anak Muda Sekarang Kecil Tapi Kayak Berawit Satu Dilakukan Kecil Kecil Tapi Punya Dampak Banyak Saya Punya Sepupu Itu Kerjanya Hanya Bersih Sampah Di Pinggir Pantai Tapi Dia Bisa Bisa Bercerita Ke Berbagai Negara Tentang Aktifitas Dia Dia Hanya Permain Di Media Sosial Di IG Dan Facebook Dia Bisa Menceritakan Dengan Baik Kenapa Dia Melakukan Kegiatan Bersama Teman Temannya Untuk Memersihkan Sampah Di Pinggir Pantai People Kalau Dulu Kan Kita Enggak Kesitu Itu Yang Menurut saya Menjadi Kelebihan Anak Muda Sekarang Dan Kalau Misalkan Masuk Ke Desa Pilihannya Dua Bicara Kontak Ekonomi Atau Bicara Kontak Memang Dia Memajukan Desa Kalau Bicara Kontak Ekonomi Dia Bagaimana Dia Mengupgrade Dirinya Untuk Bisa Warga Teman Temannya Untuk Bersama Sama Misalkan Gini Teman Teman Bikin Podcast Kayak Gini Siapa Tau Di Desa Butuh Juga Itu Bisa Berapa Desa Ngumpul Bantu Untuk Podcast Gini Udah Gak Apa Tinggal Nanti Di Skemakan Termasuk Di Desa Saya Ada Film Film Ngapak Itu Harus Juga Masuk Ke Youtube Konten Konten Youtube Masuk Youtube Iya Bikin Film 10 15 Menit Dan Itu Dibuat Oleh Warga Oleh Komunitas Dan Mereka Dianggap Tadinya Kelompok Gak Jelas Nongkrong Bikin Film Tapi Akhirnya Sekarang Produk Mereka Bukan Bikin Film Aus Merchendaz Dijual Dan Pemerintah Desanya Supportif Mereka Desanya Senang Karena Dimunculkan Nama Desanya Dipromosikan Terus Kemudian Ketika Shoting Di Tempat Wisata Yang Ada Desanya Mereka Sudah Cukup Juga Itu Menjadi Promosi Gratis Ketika Ucapan Terima kasih Kepada Desa Ini Pantai Ini Itu Bagian Dari Promosi Dan Itu Masih Sangat Sedikit Desa Yang Adaptasi Seperti Itu Yang Memberikan Ruang Kepada Anak Mudanya Untuk Berkreasi Seperti Itu Iya Karena Sama 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 Tidak Tahu Dari Dari Desanya Entah Perangkat Desa Tuk Desa Tidak Tahu Caranya Anak Mudanya Juga Tidak Jauh Tidak Tidak Anak Anak Sisa Majaleng Gak Kesini Mau ngapain Ya Ketemu Ngobrol Ngapain Kesini Main Ngobrol Diskusi Langsung Kalau Bapak Enggak Ngajari Kami Anak Mudah Ini Marah Terus Pak Saya Jurusan Ini Ingin Belajar Desa Kira-kira Apa Yang Perlu Dibantu Misalkan Ataupun Yang Kira-kira Bisa Kita Saring Diskusikan Di Desa Oh Saya Butuh Ini Butuh Ini Adil Saja Mana Yang Bisa Atau Mana Teman Oh Saya Butuh Diajarin Akutansi Misalkan Wah Ada Teman Akutansi Eh Sini Ikut Aku Ajarin Akutansi Mulai Dari Hal Lagi Gitu Itu Belum Bicara Kontek Ekonomi Bicara Membuat Trust Percaya Dengan Orang Desa Kemudian Apalagi Itu Berkembang Nah Udah Berkembang Bisa dikasih Ruang Bisa Bisa Ngajak Nah itu Dari Caman Tau Didas Untuk Ketemu Dikin Acara Itu Udah Mulai Itu Udah Nanti Jalan Sendiri Ruang Terbuka Lebar Ide Akan Gampang Masuk Tinggal Ada Support Bikin Podcast Saya Yang Bikin Acara Film Komunitas Itu Desa Nganggarkan 70 Juta Karena Waktu Itu Saya Bikin Film Yang Masuk Ke Apa Namanya FFI Dan Berapa Festival Film Itu Karena Main Main Komunitas Dan Sebagainya Orang Desanya Tertarik Kemudian Sek Desa Sama Kepala Desanya Nganggarkan Kalau Nggak Salah 70 Juta Untuk Beli Kamera Beli Macem Macem Dalam Perjalanannya Filmnya Jadi Berapa Kali Tapi Nggak Laku Karena Cara Marketing Salah Akhirnya Mereka Bergeser Dari Tadinya Bikin Film Film Komunitas Karena Nggak Ada Pendapatan Kemudian Saat Ini Jadi Ini Apa Namanya Untuk Shooting Shooting Pernikan Lumayan Bagi saya Nggak Masalah Adanya Itu Dulu Nanti Makan Lagi Tapi Sudah Setiap Pernikahan Ada Job Itu Tindaka Terima Shooting Dan Terakhir Terakhir Harapan Harapan Untuk Tadi Pembangunan Desa Oleh Mungkin Pemuda Ataupun Perangkatnya Itu Sendiri Kedepannya Kedepan Begini ya Kalau Saya Untuk Anak Muda Teman-teman Di Majalengka Bahwa Sesuatu Memang Dimulai Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Dimiliki Nah Cuma Pengetahuan Itu Harus Diimbangi Juga Dengan Keterampilan Tenis Maksudnya Begini Pengetahuan Orang Untuk Meniup Balon Pengetahuan Nih Oh Taurinya Adalah Balon Dibuka Ditarik Ditarik Dulu Baru Ditiup Tapi Ketika Teknik Meniup Balon Ada Ditarik Gini Itu Teknik Yang Memang Dilatihkan Dilatihkan Itu Teman-teman Harus Pengetahuan Dimiliki Teknik Dilatihkan Disitu Nah Untuk Latihan Itu Di Desa Itu Ada Maka Apara Desa Ataupun Kepala Desa Ataupun Desa Memberi Ruang Jangan Disini Ada Jerusnya Apa Ekonomi Informatika 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 Contoh Datang Ke Desa Pak Bapak Belum Punya Paling Gampang Website Saya Punya Website Bisa Bikin Website Bapak Mau Bikin Website Contoh Paling Gampang Bahasa Cepetnya Boleh Seperti Apa Website Gini Gini Ini Yang Gratis Pak Nah Website Dibuat Jadi Tapi Kan Nggak Ngajarin Orang Desa Untuk Nulis Nah Informatika Di samping Hanya Bikin Websitenya Itu Pengetahuan Bikin Website Itu Menjadi Suatu Keterampilan Teknis Tapi Pengetahuan Memahami Desa Bagaimana Memasukkan Berita Entah Tiap Tiga Minggu Sekali Atau Tiap Minggu Sekali Kedalam Website Itu Sehingga Tidak Mati Itu Menjadi Penting Nah Interaksi Ini Yang Menurut saya Menjadi Penting Oh Pak Ini Website Sudah Jadi Tapi Yang Tidak Mungkin Saya Ini Ada Teman Teman Lain Dari Pres Mas Wisma Ngajarin Anak Muda Di Desa Itu Untuk Bikin Berita Untuk Boleh Enggak Pak Silahkan Tinggal Disepakati Apa Nih Untungannya Ada Berita Itu Nama Nama Yang Nulis Berita Muncul Tinggal Teman Teman Di Informatika Itu Kemudian Membantu Memviralkan Keberapa Grup Berita 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 Desa Itu Itu Seperti Itu Jadi Dua Lini Itu Harus Saling Mengisi Dan Di Majalengka Yang Ada Kampus Ada Teman-teman Pekiah Desa Ada Kepala Desa Dan Sebagainya Menjadi Penting Yang Memang Akan Berbeda Mungkin Lain Kita Bicara Advokasi Ini Sifatnya Lebih Bicara Kontek Mengharmonisasikan Hubungan Anak Muda Dengan Desa Jadi Kalau Bicara Advokasi Itu Beda Lagi Jadi Yang Paling Penting Yang Pasti Adalah Ngobrol Antara Pemuda Desa Dan Pemegang Kepentingan Yang Lain Dan Kalau Ngobrol Itu Harus Kalau Pasal Sini Pasti Ada Yang Kira-kira Dianggap Ini kok Obrolannya Terlalu Masuk Jauh Nih Pasti Tau Ada Orang Sini Lebih Tau Oke Pak Terima kasih Sangat Inspiratif Dan sangat Membuka Wawasan Sekali Ngobrolan Kali ini Alhamdulillah Saya bisa Ngobrol Sama Pak Pasani Terima kasih Pak Atas Kehadirannya Dan Terima kasih Juga Kepada Semua Yang Sudah Tonton Sekian Saya Gara Latifatullah Pamit undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih